Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 2 Korintus fasal yang keempat ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-12 namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa kita berdoa Bapak di dalam sorga terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang kau beri bagi setiap kami terima kasih Tuhan Yesus buat kerinduan ini rindu dengar dengaran akan firman maka berfirman langkah Tuhan sebab kami siap untuk menerimanya Amin Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terbaik dalam kasih Tuhan seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam 2 Korintus fasalnya yang keempat ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-12 begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua sebab bukan diri kami yang kami beritakan tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus tetapi harta ini kami punyai dalam berjana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpa-limpa itu berasal dari Allah bukan dari diri kami dalam segala hal kami ditindas namun kami tidak terjebit kami habis akal namun tidak putus asa kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian kami dihempaskan namun kami tidak binasa kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang panah ini maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu demikian firman Tuhan saudara yang diperkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus sahabat terbaik dalam kasih Tuhan menarik dan sangat-sangat luar biasa ketika kita membaca nuts in dipastikan setiap kita yang mengimaninya akan memahami lebih lagi arti sebuah pelayanan arti semua perjalanan kehidupan saksi dan berada di dalam perancangan Tuhan dalam kehidupan kita itu sangat kentara sekali ketika kita melihat bahwa ternyata setiap kita dimungkinkan untuk mengalami apa yang dialami oleh Paulus dengan orang-orang yang diperkati Tuhan untuk melayani ayat yang 8 menegaskan untuk setiap kita dikatakan dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjebit kami habis akal namun tidak putus asa bahkan ayat 9 selanjutnya mengatakan kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian kami dihempaskan namun tidak binasa bisa kita melihat bagaimana situasi yang dialami bagaimana keberadaan yang seutuhnya diterima dialami dijalani Paulus bersama dengan rekan-rekannya ketiga memberitakan kebenaran firman Tuhan tapi apapun itu sejatinya Paulus mengatakan bahwa apapun yang memampukan kami apapun yang menjadikan kami seperti ini menjadi pelaku pemberita dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan apapun yang dialami itu apapun yang engkau alami saudaraku dalam kasih Kristus ayat yang ketujuh yang terakhir mengatakannya di tengah-tengah kita bahwa ternyata kekuatan itu bukan berasal dari kuat dan hebat gagah dari seorang Paulus dari dalam diri kita sebagai manusia tapi lihatlah apa yang dikatakan oleh ayat yang ketujuh itu supaya nyata bahwa kekuatan yang menimpa-limpa itu berasal dari Allah bukan dari diri kami bukankah itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita bahkan ketika tema kita mengajak kita untuk berada di dalam sebuah pemahaman iman kekuatan berasal dari Allah Paulus sejatinya mengatakan bukan karena kekuatanku bukan karena hebat dan gagah kami tapi itu semua mampu dilewati sehingga semakin nyatalah kuasa Allah yang bekerja di dalam diri setiap mereka saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus sekilas benar ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus sebuah kota di Junani ketika itu sebuah kota pelabuhan yang beragam secara budaya agama dan jemaat disana mengalami berbagai masalah termasuk juga perpecahan internal pertentangan dengan ajaran palsu bahkan juga persoalan moral yang begitu tragis sekali dan disinilah Paulus ingin menegaskan bahwa pelayanan yang sejatinya bukanlah tentang mempromosikan diri sendiri bukanlah mencari kepuasan diri sendiri bukanlah mencuri kemuliaan Yesus di dalam setiap pelayanannya tapi Paulus mengatakan dia dan saudara sahabatnya kekuatannya kerinduannya kemauannya hanya ingin memberitakan Kristus yang sejatinya sebagai juruselamat di dalam kehidupan setiap kita dan Paulus menekaskan bahwa dia hanyalah hamba Kristus Paulus mau bahwa fokus utama dari setiap pelayanan kita adalah Kristus Yesus bukan siapa-siapa bukan orang lain bukan diri sendiri tapi Yesus semata di dalam kehidupan kita dan lebih lagi dari teks kita ayat 5 sampai yang ke-12 ini Paulus menegaskan dan mengajarkan bahwa penderitaan fisik dan penderitaan rohani yang dihadapi oleh mereka yang dihadapi oleh pengikut Kristus semakin nyatalah bahwa melalui penderitaan itu kehidupan Kristus menjadi nyata di dalam kehidupan setiap kita maka kita sangat diberkati ketika Paulus mau membagikan pengalaman pribadinya dan pengalaman rekan-rekannya dalam menghadapi penderitaan itu dia ingin menunjukkan bahwa meskipun mereka menderita meskipun mereka terhempas meskipun mereka terseok-seok meskipun mereka mengalami keberkumpulan hari lepas hari di dalam pelayanannya mereka tidak sendiri ada kuat-kuasa Tuhan yang selalu melampaui akal pikiran mereka menjadi kuat dan menjadi hebat mereka di dalam setiap pelayanan maka saudaraku dalam kasih Tuhan disini kita mendapatkan empat hal yang mau ditegaskan melalui Nats ini hal yang pertama tidak lain adalah pelayanan yang benar itu adalah tentang Kristus maka jangan terjebak memberitakan kemauanmu keinginan dirimu sendiri tapi beritakanlah Kristus Yesus itu di dalam setiap pelayanan dan jangan pernah mencuri kemuliaan hal yang kedua yang mau ditegaskan tidak lain adalah bahwa penderitaan itu pergumulan itu adalah bagian dari pelayanan Kristus itu adalah bagian dari melayani Tuhan tapi satu hal yang pasti kalaupun setiap kita meskipun setiap kita mengalami kesulitan mengalami penidasan mengalami penderitaan itu lihatlah apa yang dilakukan oleh Paulus dia percaya bahwa itu tidak mengurangi kebenaran tidak mengurangi bagaimana karya Kristus Yesus terjadi di dalam kehidupan mereka sebab dia terlalu percaya kalau itu Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap pelayanan mereka maka Tuhan Yesus lebih lagi memberikan kekuatan itu hadir dalam kehidupan mereka sehingga semakin nyatalah kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan mereka yang ketiga pemahaman iman bahwa keberhasilan sebuah pelayanan itu berasal dari Allah Bapak itu yang ditegaskan oleh Paulus bukan berasal dari kekuatan manusia artinya apa meskipun mereka rentan meskipun mereka rapuh meskipun kekuatan dan kemampuan terbatas tapi kekuatan Allah yang luar biasa selalu dan selalu bekerja di dalam setiap mereka kalau hal yang keempat adanya harapan selalu dan selalu di dalam Kristus kalaupun mereka diizinkan menghadapi penderitaan itu disini Paulus menyampaikan pesan menyampaikan pengharapan bahwa melalui iman kepada Kristus kehidupan Kristus itu akan menjadi semakin nyata sebab penderitaan pergumulan bukanlah akhir dari sebuah cerita perjalanan melayani Tuhan Yesus tapi justru melalui penderitaan itu mereka dan kita akan mengalami kehidupan baru di dalam Kristus Yesus maka saudaraku di dalam kasih Tuhan kalau tema kita mengatakan kekuatan berasal dari Allah apa yang bisa kita kaitkan melalui tema kita pada saat ini hal yang pertama menjadi kaitan kepada tema kita pada saat ini tidak lain adalah pelayanan yang benar adalah buah dari kuasa Allah maka melayanilah dengan benar maka kuasa Allah itu akan nyata dalam kehidupan hal yang kedua hadapilah penderitaan dengan kekuatan bersumber dari Allah jangan andalkan kuatmu jangan andalkan hebatmu kekuatan itu hanya ada di dalam Allah bukankah daging kita ini lemah maka biarlah Allah berperang untuk setiap perkumulan penderitaan tantangan yang kau hadapi di dalam pelayanan ini hal yang ketiga adanya kemenangan atas keterbatasan manusia saudaraku Paulus disini menekankan bahwa meskipun mereka diibaratkan bejana yang rapu tanah lihat kekuatan Allah itu mampu membentuk mampu bekerja melalui setiap mereka bahkan di dalam setiap kelemahan dan keterbatasan mereka pun kuasa Allah melampaui kuasa Allah bahkan memberi kuat mereka mengatasi setiap hambatan setiap persoalan setiap pergumulan mereka lalui di sepanjang perjalanan iman di sepanjang perjalanan pelayanan setiap mereka saudaraku sahabat terbaik dalam kasih Tuhan apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui firman Tuhan pada saat itu hal yang perterama tidak lain adalah apapun yang menjadi bentuk bagian pelayanan tetap tergantung kepada Allah kita perlu menginternalisasi bahwa kekuatan sejati itu berasal dari Allah dari Allah kita apapun kehidupan baik rohani maupun menghadapi tentang sehari-hari belajarlah untuk selalu tergantung sepenuhnya kepada Allah itu yang kedua milikilah kesadaran akan kelemahanmu akan ketidak kemampuanmu sebab kita tidak ada yang sempurna hanya Allah di dalam Yesus yang memiliki kesempurnaan itu maka pribadi yang lemah seperti kita yang diibaratkan bejana yang diibaratkan seperti tanah liat datanglah kepada kesempurnaan itu dan biarkanlah Yesus Tuhan menjadi kuat sehingga tanah liat itu pun menjadi kekuatan yang melampaui apapun penderitaan pergumulan dalam kehidupan kita yang ketiga refleksi bagi setiap kita kebijaksanaan dalam menghadapi penderitaan Paulus saudaraku sahabat terbaikku mengejarkan bahwa penderitaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita dari kehidupan orang Kristen namun pastikan jangan sampai anda berputus asa dalam menghadapinya tapi hadapilah penderitaan itu dengan iman hadapilah dengan pengharapan dan percayakanlah hidupmu dirimu pelayananmu kepada Allah yang setia menemani dan memberi kekuatan kepadamu hal yang keempat ini relevan sekali apa itu hadirkanlah pelayanan yang murni bukankah saat ini kita dihadirkan bagaimana para pengkotbah-pengkotbah yang mulai dikuliti oleh orang-orang di sekitar kita penampilan gaya hidup pelayan Tuhan dikuliti sebab masih ada saja masih banyak yang justru memperkaya diri yang menjadikan domba-domba itu menjadi korban menjadi objek tapi di balik itu saudaraku dalam kasih Tuhan milikilah pelayanan yang murni beritakanlah Kristus Yesus bukan dirimu dan jangan pernah mempromosikan dirimu sendiri beritakanlah Kristus dan fokuslah dalam pelayanan itu melayani Kristus melayani Tuhan Yesus hormatilah Allah itu dan layanilah sesamamu dengan ketulusan dan kerendahan hatimu Tuhan memberkatimu amin kita bersatu dalam doa terima kasih Tuhan buat kebenaran firmanmu biarlah firmanmu Tuhan menjadi kuat kami dan semakin nyatalah bahwa kekuatan hidup ini hanya bersumber hanya berasal dari engkau saja ya Allah Bapak dalam Yesus dan roh kudus amin